Sama datang di Mula Sotoy Tepatnya orang-orang so tau nge-review bareng Yang ada di alam semesta Kenapa gitu? Karena sampe rapat terakhir Kita gak tau mau nge-review apaan Gue, Aji, bersama temen gue sekarang, Rio Oke Apa kabar, men? Tos Corona Oh, Tosnya mesti gitu Tos Corona Lu dari mana? Dari Cos di Sleepy Iya, lu gak nge-Cos Tapi kayak lu tuh abis olah raga gitu Enggak, jadi Emang anak gue, anaknya emang fashionable kayak gini sih Biasanya iya, emang gaul gitu lah Gue tau, ini Nike Ini turun Ya Ya Ya, hari ini kita nge-review Apa nih? March Original Dari band ternama Apapun soal musik Gue sebagai Gue yang dari kecil itu suka musik ya Jadi gue dulu waktu kecil gue lesbiano gue Gokil iya? Lesbiano gue Lesbiola Jadi menunjukkan bahasanya, menunjukkan bahasanya ekonomi keluarga gue ketika itu baik gitu Tapi saya cuma sebulan doang karena kemahalan ketemu dokter gue gitu Itu untuk ngisi waktu luang ya? Iya, makanya gue cinta banget musik Nah di konten kita kali ini, kita bakal review apapun soal musik besok kesempatan kali ini nih, kita bakal bahas soal baju band sih Baju band, seberapa besar sih nilai baju band untuk lu? Di episode kali ini, karena gue suka Queen ya, lu tanya dong kenapa gue suka Queen Kenapa lu suka Queen, men? Gue tuh, gue gak tau di kecil gue suka banget sama Queen gitu, gue sebagai fans yang gue tau dua lagu Queen Harusnya gak gitu, biar lucu pak? Gimana, harusnya lucu Harusnya gimana? Harusnya Harusnya Lu kan fans Queen nih? Iya Lu suka lagu apa aja, men? Gue banyak lagu Queen yang gue tau Satu Satu We are the champion We are the champion My friends Gitu, iya Suara gue kemana tadi ya? My friends Yang kedua Yang kedua Bohemian Rhapsody Mama just kill em, men Tau semua gue lagu Queen I'm just kill em, men Gak tau, gak tau, maaf ya Gue bukan fans Queen, tapi gue suka Nah Apa lagi? Udah itu dua itu doang sih Lu fans banget sih Iya tapi kan fans itu kan, apalah sebuah kuantitas gitu Yang penting Lu tau dua lagu itu, tapi lu mendalami itu dibanding lu tau banyak lagu, tapi lu gak paham substansi dan maknanya Apa substansi dari Bohemian Rhapsody? Eh kepanjangan nih kalo gue bahasin nih Oh iya sih lagunya panjang ya Lu mau liat baju Queen Baju Queen Baju Queen yang gue punya gak? Boleh Asisten Itu tukang cilok tadi ya Nah itu yang tadi asisten gue tuh Dia sebulannya gue gaji 8 juta Gaji gue, 8 juta Gaji gue sendiri? 4 juta men 8 juta, oke Ini baju Queen Baju Queennya, oke siap Bener gue gak denger denger Baju ini cuma 50 di dunia Siapa yang bilang? Lu kemarin nge-braving gue Oh iya iya, katanya sih gitu Oh katanya sih gitu Katanya sih begitu Kata temen gue ya, gue gak tau gue dibohongin apa atau enggak ya Oh gitu Lu mau pegang gak? Iya iya iya, di taro aja dulu Pegang gue Pegang gue Eh gue gak berarti jamin sih ya, tapi itu kata temen gue Oh gitu Coba gue pegang Pegang Kasar? Gak, gini Gak 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 gini Gini vokalisnya Siapa? Freddie Mercury dong Freddie Mercury Draftnya siapa? Wah itu saya lupa itu Itu kan fansnya bang Tidak Apalah itu sebuah nama sih Ji Yang penting kita Tapi kan lu fansnya kenapa Oh enggak Itu C***** Gua sebenernya ga begitu punya nilai sesuatu di satu barang kaya kaos gini Karena menurut gua kaos ini kan bentar banget bakal turun grad gitu kan Apalagi lu pake tiap hari Nah ini gua jelasin nih, baju band itu pentingnya, Unggulan baju band itu, bajunya bisa lu pake, Ji Engga maksud gua, engga ketika lu pake baju band itu ada kebanggaan lu sebagai pants Walaupun lu cuma tau dua lagu Oh gapapa, yang penting kan kita tau Queen Gua pengen lu nge-review si bajunya dari gimana sih kualitasnya Apalagi ini produk luar kan, dan labelnya adalah official Gua pengen tau apa aja gitu Nah ini nih kalo dari bahan si Ji Ini kalo bahan baju band ini dia lembut Lembut ya Ini bahannya kalo gua ga salah nih Katanya sih Komet 30S Komet 30S Ya jadi dia Komet 30S Oh nanya sih Lembut Lembut banget dong Tuh tuh Nah ini bahannya ini lembut gitu Bakal keliatan sih Kalo emang ini baju official Bahannya tuh enak dipake Bisa ringet Bisa nyerap Kayak baju gua Gak juga gitu Nah ini yang paling penting sih Dalam kalo baju band official Dia ada lisensinya nih Temen-temen keliatan ga sih Ada tulisan Queen Official Match Gitu Kalo nah Kalo lu pengen liat Apakah baju ini official atau engga Lu bisa liat di website bandnya langsung tuh Oh gitu Misalkan www.queen.com atau apa gitu Masa sih Queen Iya Atau apal gitu Kalo lu mau ngecek sebuah keaslian sebuah official Masa juga sesimpel gitu kan The Queen.com gitu ya Ya gitu lah pokoknya gitu Oke oke Kalo sablonan gimana bro? Kalo dibandingin sama yang punya Belum Belum Yang kalo Baju official itu lawannya bootleg Karena waktu itu kuliah masih miskin ya Sampai sekarang? Belum sekaya saat ini Alhamdulillah Jadi ya belinya baju bootleg Baju-baju bajakan gitu Ada Metallica Ada ACDC gitu Lezeplin gitu Karena ketidakmampuan gitu Itu kalo lu Itu bootleg namanya ya Bootleg nya Lu tau bootleg itu paksu kapan? Sampai lu tau ada merch aslinya dari sana gitu? Gua tau Gua tau Gua tau Itu palsu itu Itu buatan Lokal Buatan tangan Buatan penguda setempat Oke oke Bukan Ini bukan band aslinya nih yang bikin nih Project Karang Taruna Iya soalnya Kalo diliat sih Bahannya emang Bakal ketahuan nih Bakal ketahuan Bakal Apa? Kalo yang official atau engga Bahannya Tapi agak susah juga sih Ngebedanya soalnya Bootleg-bootleg Udah Udah canggih juga Gitu Kalo gua perhatiin ya Sablonnya beda apa? Apa sablonnya? Sablonnya kayak gimana gitu? Dia Kalo sablon baju official ini Kalo yang gua liat ya Dia itu Temen-temen Dia Sablonanya tuh kayak menyatu gitu Sama bahan kainnya gitu Kalo baju-baju bootleg Atau yang bajakan Terus kuliah macem kan Dia kayak Timbul-timbul tuh Sablonannya tuh Kayak kasar gitu Sablon nyatu ya Kalo ini dia menyablon Eh menyablon Nyatu dia gitu Kayak masyarakat Indonesia Kalo ketemu Menyatu Commentnya ya positif semua gitu Ya itu Nah kalo Kalo Baju-baju yang bajakan gitu kan Dia kalo Kelamaan dicuci tuh Bakal bopeng-bopeng Apa sih istilahnya tuh Kayak lepas-lepas gitu ya Pecah-pecah gitu ya Kayak hubungan gua sama dia gitu Pecah-pecah gitu ya Pecah-pecah kayak buka lu ya Iya kebuka Nah gitu Kalo ini dia menyatu Kalaupun Bajunya kelamaan pake Dia bakalan cuman Kudar gitu Tapi semakin itu Semakin bagus gitu Oh gitu Nah sama ini nih Biasanya baju band Yang official Dia build up Build up Build up Build up itu apa tuh Build up itu Gak ada jahitan samping Betul kan Maksudnya Build up tuh kayaknya Setau gua ya Kayak Kan biasanya normalnya Ini ada jahitan nenek Iya Ada jahitan kesedihan Gak ada jahitan samping kalo build up Gitu 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 Sama ini sih Tapi gua gak bayang sih sebenernya Apa Dengan bootleg lokal Gimana kalo Kita minta tukang cilor tadi Asisten gua tolong ngambilin baju Yang bootleg Iya iya Mana Oke siap Kejanya males Gaji mau naik aja Kejanya males Males Nah Ini temen-temen Ini band dari mana sih Arab Ini band Ini salah satu band metal Ini temen-temen Gua yakin ini Tentang album tentang siksa neraka sih Api Ya gitu lah Apakah si ceweknya gak pake Tutup aurat Iya Ini kali ini Temen-temen bisa lihat nih Kalo sekilas ya Kayak gak ada bedanya juga Mana sih Menini Kalau lu gak keliatan gua Bukan apa aja Panas bro Panas 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 Nah ini nih Kalo sekilas emang kalo lu lihat nih Emang gak ada bedanya Hmm Kayak sih Tuh Apalagi kalo menurut gua Yang ini Kaya lebih tebel gitu loh kalo sih Tebel gimana Ini bahannya gue tebel lah, ada yang mau ngomongin lah, tebel kayak, ii, 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 apa, titik-titik janda kalau lu lihat sekilas emang nggak ada bedanya sih, tapi kalau lu lebih teliti lagi, nih kayak ini, lisensinya nggak ada nih sama ini tulisannya nih, tulisannya aja, cuci bagian dalam iya bukan dong, cuci bagian dalam ini, kira musik, ini dia udah ngaku untuk membunuh industri sebenernya nah itu kelihatan tuh, kalau jahitan nih, temen-temen kalau teliti nih, kalau teliti jahitannya tuh kayak, ya kelihatan lah, bisa, bisa, kelihatan banget kelihatan apa, apa, apa? kelihatan ini nggak apinya, bedanya sama yang official gitu, kita sama sekali nggak, nggak ini ya, bukan membanding-bandingkan ya, tapi ini kita review objektif gitu sedang melancarkan juga iya tuh kira musik much beda kalau ini nih, jahitannya juga, ya kalau yang ini terkesan rapi kan, kalau yang, oh iya terkesan rapi kan bener rapi ya rapi ya bener rapi ya oh iya iya iya, oh ini ya, sia-sia ya, apa apa ada kata-kata yang, iya gitu apa-apa apa-apa tapi, kalau ngomong yang boot up kayak PC build up, build up I build up iya, ini juga build up bro Iya, nah makanya bootleg-bootleg udah belajar polanya mungkin kan jadi dia, jadi polanya dicontoh bagaimana yang ofisial, bagaimana, ini kalau dibilang, kalau ada yang bilang misalkan nih baju ofisial, baju ofisial itu build up, enggak, enggak juga kalau cuma itu menjadi tolak ukur ya, tapi, kan memang model lainnya juga kan, iya, ini bisa dibikin build up, tuh. Tapi kalau lu lebih teliti nih, kayak jahitan biasanya yang ofisial atau yang db-nya langsung jahitannya nih, rapi ya, rapi kayak perusahaan SD, iya, kalau ini kan, ininya juga enggak panjang nih, yang bawahnya, tuh, kalau lu, apa yang enggak panjang? yang bagian bawahnya, kayak nomor lho, enggak, enggak, terus-terus, oh bawahnya ya, kalau ini kan, kalau dilihat deh, Oh, ini kayak menebar gitu ya, iya, dan garapi pak, iya, garapi kayak gigi belum di belakang, iya, Hah, keliaran kan? Ini gelatan nih, keliatan nggak? Nah, makanya kalau emang temen-temen suka baju-baju yang ofisial sih, kalau pun ofisial mesti teliti banget, iya, 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 iya. Iya, 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 iya nah, kualitas mwu-julet, tapi kalau baju band luar-julet, bahkan saya lihat, kalau dibootleichin, nggak usah2 amat. Kenapa emang bro? Soalnya, eh.. apalagi kayak mahasiswa ataupun yang belum berpenghasilan, baju band yang ofisial ini lumayan mahal. Kalian, ini omongan orang-orang yang HP-nya華ika seineknik? Apa? Bukan gitu juga, ini saya berpihak kepada rakyat-rakyat kecil. Ini juga Pak, tidak? BatmammammammammammammammammammammmmP Batmammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammmmp Bukan gitu, kalo lu, menurut gua sih, kalo lu punya produk, terus lu menghargai orang lain, pasti orang lain juga menghargai dia juga Tapi kan band ini dia gak tau Kita berantem aja, lu udah Kalo kayak band Iwan Fals, bajunya lu bajakin itu kayaknya dosa, dosa Tapi kalo baju band yang jauh itu kan dia gak tau juga Kalo gak tau juga Tapi kalo lu di budak juga, kita gak tau nih bandnya apaan, yang penting bajunya hitam udah gitu Nah, tapi kalo lu pegang nih, ini kan kayak agak timbul-timbul gitu ya Iya, timbul-timbul gitu Timbul-timbul cinta, kayak cinta gitu Jadi, tuh, pegang tuh Pegang, ah, pegang Kasar banget Tangan gue itu Nah gitu Dia kalaupun dicuci nih, dia bakal kelopek-kelopek nih Gitu Oh Tapi kalo lu, misalkan lu mau nih baju band yang bootleg Iya Tapi lu pengen awet gampang, bisa sih Iya, jangan dipake Waduh Gitu lu pajang aja Lu pajang Iya Kayak mamak, majang tapperware Iya Beli banyak Beli banyak tuang ya Ditaruh di ruang tamu Terus buat apa Mama, 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 ayo Mama, mama, mama Mama, mama Tolong 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 Panas, pak Gitu Kalo baju-baju bajakan bootleg gini Ada yang mulai dari 50, ada Rp 20.000 Iya Sampai 150an Iya Kalo yang baju ofisial ini Untuk saat ini, kalo dipiahin sekitar 350an sampe gope lah Satu baju Sebenernya masih bisa di Gimana? Di Di Beli orang bro Kalo ada kerjaan Kalo miskin-miskin yang gini aja Kok lu jahat gitu sih? Soalnya ini baju gua juga Oh iya kan lu masih miskin, lu gini sama 8.000.000 Gitu Ketika gua pake baju Queen, tingkat ketampanan gua itu Tambah 20% lah gitu Walaupun ga bantu-bantu amat Menurut lu gimana cara kerawatnya? Oke Tadi Kalo lu emang suka sama baju band kesayangan lu Ya mesti dijaga kan Iya 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 Jadi Salah satu upaya untuk melakukannya iyalah Seabis pake, bajunya dicuci Bener dicuci sih? Iya Cara nyucinya? Nyucinya hati-hati Maksud gua Ini kan Queen nih Jangan lu sikat begini Oh Apalagi pake-pake sikat PSG kan gitu Gak usah bajunya Pake biasa aja gitu Cucinya biasa aja Jangan pake mesin cuci deh kalo bisa Kalo kata Kalo yang Gua baca sih gitu Oh Pake mesin apa? Pake ini pake Cici biasa aja Dibilas-bilas aja Oh Dibilas-bilas aja Nah sama jangan digosok Bagian depannya Kalo lu Kalo lu emang Anaknya gosokan gitu Suka-suka menggosok sesuatu Ya udah Lu gosoknya lu balik gitu Supaya Supaya Menjaga sih Kotorannya di luar Kalo gua abis main futsal Iya Kotorannya di luar dong Ya gapapa kan di dalam juga ada Kenapa Yang dalam aja besihin gitu Ya luar Gapapa Gapapa Jadi gimana? Ya kan buat gosok doang kan Ya di belakang aja gosoknya gitu Gak soalnya takutnya Sablonanya itu kalo digosok Nanti lama-kelamaan malah ini Digosok-gosok kan lama-lama enak Aduh Gua takutnya kalo digosok-gosok Apa? Panggungnya gosok Kuinnya penggil Oh iya Oh iya Pas digosok malah Pesanilnya hilang Tinggal panggungnya doang sama alat aja Tuh Nah gitu Tapi sebagai Pecinta baju band sih Lu mesti koleksi sih Salah satu baju Kesukaan band lu Bentar dulu dong Apaan emang Kan baru dicuci tadi Nyetikannya gimana Oh nyetikannya kayak gini nih Saya kan MC-nya nih Oh iya Digosok nih Hmm Iya Gini-gini Ini pas disini nih biasa nih Apa? Iya Oh peniti Peniti Digosok lelan-pelan Dibalik Hmm Dibalik Hmm Jadi Sablonanya aman Gak kena Gak kena gosok Aman Iya gitu Nah abis itu dilipet bajunya Jangan abis lu gosok beginiin lagi gitu Tapi dilipet Lelan-pelan lipetnya Kalau gak aman Lu pencistan Iya Enggak dong Kalau aman Oh iya Jangan nikat itu gak apa-apa Tuh gitu Nanti dilipet gitu Gitu Jadi baju band akan tahan bertahun-tahun Jadi anak lu bisa liat Wah gila bapak gue punya koleksi baju band gitu Kalau anak lu liat lu Wah bapak gini Wah gila gitu Jangan gini Takutnya gitu Wah bapak gue gak kerja dulu Masa gitu Jangan sampe Anak lu kayak gitu Tapi ketika lu banyak baju band Wah koleksi baju papa banyak nih Jadi anak lu bangga Wih bapak gue men Ada yang diceritain ke temen-temennya Bangga dia Keren Lu misalnya Temen-temen gue yang di Tern Galek Cik Seeng Oh iya Yang mau beli ini Ini dimana? Nah Yang dijauh-jauh gitu ke Jombang Timo Jokerto Enggak di Kalau di Jakarta sih ada beberapa toko Baju yang jual ofisial Kayak salah satunya di Rock Nation Rock Nation Yes Rock Nation Pasang iklan lu Betuk bayar Iya Ini konten pertama gue gratis ya Iya oke Oh Rock Nation Terus kalau misalnya yang Ini kan lu belinya langsung di Inggris nih Oh enggak lah Siapa yang bilang Harusnya gitu Harusnya Tadi gue briefingnya kayak gitu Lu belinya di Inggris ya Enggak 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 usah Beli online aja kalau gitu Oh online aja Iya Bisa entah di Queen.com gitu ya Bisa Di Queen.com Lebih kayak Lebih kayak Gue ngaco Gweset 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 Semoga episode ini Berlanjut Karena kita bukan Ardito Oh iya Kalau Ardito ngomong jorok sejam pasti kalian Jaun Iya Kita bukan Ardito Pramono Dito itu mah beli di palmera Adito nih kalau nggak apa-apa deh di konten itu kalau kita itu sejauh udah miskin ngokok mulu katanya bukannya nabung iya enggak gue salah aja makanya gue nggak apa-apa nih itu udah miskin dulu grup siapa aja yang ada jangan share sokok-kos lah iya biar kita bisa gue bakal ngasih apa itu lu video traumatik karena Rio akan memakai baju Queen itu biar tahu kalau baju itu dipakai oke bagi orang yang kayak gini yang ini juga dong yang bahaya juga sih oh iya bangga untuk memakai jadi lu bisa milih lu mau memilih baju official kah atau lu memilih memakai baju bootleg kah gua akan pakai dua baju itu ini gua buka baju langsung atau gimana ntar aja ntar aja gue juga takut gua pas lu buka ih enak gitu enggak ya jangan lupa like subscribe kayak youtuber kawal 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 tolong lah oke bye-bye jangan babin dulu kan gue oh iya sip sip lanjut lanjut Thank you Okay